Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Dimas Alfaruk Dalam channel belajar kita Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya Mematikan atau menonaktifkan Salah satu fungsi dari tombol keyboard Dari tombol keyboard laptop Biasanya ya memang keyboard laptop sih Karena kalau keyboard PC itu Ya kita tinggal ganti aja murah Misalkan ada sebuah tombol Sebuah tombol yang mengganggu Ini termasuk kerusakan Atau error di tombol keyboard Di tombol keyboard laptop terutama PC sih sebenarnya juga Biasanya ada beberapa tombol yang mengganggu Proses startup atau proses voting Windows Yang menyebabkan proses voting itu agak error Bisa error bisa lama Itu karena ada kadang ada Tombol keyboard yang error Pokoknya intinya Video kali ini saya berbagi bagaimana caranya Mematikan tombol keyboard yang error Biasanya kalau kita buka notepad Atau buka Ketikan ya Ketikan Program Ketik Mengetik Biasanya ada tombol yang kayak gini Biasanya ini Saya tekan-tekan tombol yang error tersebut Dan Sampai berhenti ya Maksudnya sampai normal Namun beberapa saat kemudian Ya Kadang kembali lagi seperti ini Jadi saya tekan-tekan lagi Nah itu Bisa normal lagi Caranya bagaimana Caranya Saya memakai aplikasi ya Aplikasi Nah itu Jalan lagi Tekan-tekan lagi aja Nah itu Error ya Oke saya hapus dulu Nah ini kebetulan masih sudah diem Jadi disini saya memakai aplikasi Namanya aplikasi Shabkey 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 ini adalah untuk mematikan Salah satu tombol keyboard Bukan mematikan sih sebenarnya Ini bisa memindahkan juga Misalkan Kita mengetik angka Sembilan Nanti munculnya angka satu Kita ketik angka berapa Munculnya angka berapa Kita ketik huruf A Nanti munculnya huruf Z Bisa pakai aplikasi ini Ya Teman-teman bisa download di Google ya Download Shabkey Gitu aja Ini Fungsi kok di Windows 7 Windows 10 Windows 8 Semuanya fungsi Berfungsi Caranya ya Buka Shabkey Aplikasinya itu Dan kita klik Add Ya Ini klik add Dan Pada tombol ini Pada tampilan ini Yang sebelah kiri Yang sebelah ini Sebelah kiri kita ya Ini adalah tombol Awal Atau fungsi Tombol awal Yang akan kita ubah Jika tidak ketemu Misalkan Kita gak tahu Tombol mana yang Yang Bukan Tombol mana yang error Ya Ini misalkan Tidak ada disini Kita gak tahu Kita harus pilih yang mana Maka kita pilih saja Tipe G Ya Nanti akan Nah Ini Ini Tombol Tombol Main ini Tombol main ini Ternyata ada di Kode 00 underscore 0 C Ya Nah Ini yang terpercet sendiri Ya Kita pilih saja Di K Dan Nah itu Nah itu Nah itu Oke Lalu pada Sebelah Sebelahnya Yang kanan Yang kanan kita Kita pilih ke Don Key off Jadi fungsi Tombol Main ini Tombol strip ini Kita akan matikan Karena ini Mengganggu ya Kecuali kita akan Mengalih fungsikan Ya Gak ada error Di laptop Cuma kita mau Mengalih fungsikan Misalkan Ya sel dulu Add lagi Misalkan Kita mau mengalih fungsikan Tombol 1 Nom 1 Kita ganti ke Nomor 9 Misalkan Nah ini nom 9 Oke Oke Lagi Ini ada Nom 1 From nom 1 Itu nomor 9 Seperti itu Tapi Ini Untuk Tombol yang error Jadi kita matikan saja Tombol minus Oke Lalu pada Pilihan To this key To key ini Kita pilih Turn key off Jadi Tombolnya Dimatikan Biar tidak Mengganggu ya Nah itu Pilih ini Dan klik ok Nah ini From Key Min Ya strip ya To Turn key off 0 0 0 0 Padahalnya Oke Dan Selanjutnya kita Wait To registry Jadi biar Aplikasinya Subkey ini Menulis ke registry Komputer kita Oke Dan ada Tampilan seperti ini Have successful Lock out or reboot This change to take effect Jadi kita harus Mereboot Komputer kita Agar Settingannya Bekerja Jadi setelah itu Nanti Tombol Minus ini Akan Didaktif Ya Seperti itu Ya kita tinggal Tutup aja Close dan Restart Kan gitu Oke Segitu saja teman-teman Semoga dimengerti Dan semoga bermanfaat Ini banyak sekali Kasus yang saya temui Sejak saya belajar Otak-atik Komputer dan PCA laptop itu Pada Sekitar Lebih dari 10 Kasus Seperti ini Daripada Ganti keyboard Ya Lebih baik Ya cuma Dimatikan saja Bagaimana Kalau tombolnya Yang Error itu Ada di Bagian huruf Kita pindah aja Maksudnya kita pindah Misalkan ada Dua tombol A sama S Misalkan Yang error Kita pindah aja Pindah aja Ke tombol 1 Atau Ke tombol 2 Yang Tidak begitu penting Saat melakukan Pengetikan Atau Tidak bisa Pindah ke tombol Terserah sih Terserah teman-teman F berapa F berapa F1 F2 F3 Itu kan Kalau Saat ngetik kan Tidak begitu penting Oke segitu Jatuh teman-teman Hasil berbagi saya Kali ini Apa Menonaktifkan Telah satu tombol Keyboard Di laptop Terutama Ya kalau Keyboard Komputer Komputer PC Tinggal ganti aja Dengan keyboard lain Nanti Ketahuan Kalau memang Keyboardnya yang Bermasalah Saya Dimas Alvaruk Semoga bermanfaat Saya Dimas Alvaruk Sekali lagi Dari channel Bajar Dimas Alvaruk Jika ada pertanyaan Silahkan Tinggal Komentar Kalau Perlu Aplikasinya Silahkan Lihat di deskripsi Di bawah Nanti Saya serpakan Di deskripsi Link downloadnya Oke Terima kasih Saya tidak Maksud menggurui Cuma Sekedar Berbagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa